Mulai maraknya aksi tawuran di Kota Padang beberapa waktu terakhir ini menjadi perhatian semua pihak termasuk Kejaksaan Negeri Padang. Sebagai bentuk pencegahan tawuran dan kenakalan remaja di Kota Padang yang berujung pidana, Kejaksaan Negeri Padang mendatangi sekolah-sekolah di Kota Padang dengan memberikan penyuluhan hukum kepada siswa dan siswi. Kepala Kejaksaan Negeri Padang, Muhammad Fatria, Senin pagi di SMP Negeri 13 Padang menjelaskan, saat ini banyak anak sekolah melakukan aksi tawuran yang mengarah kepada tindakan pidana. Karena tidak sedikit yang ditemukan membawa senjata tajam seperti celurit, pisau, gear, serta senjata tajam lainnya. Selain aksi tawuran, Kejaksaan Negeri Padang juga banyak menemukan kasus pidana yang melibatkan anak-anak seperti tindak pidana pencurian, perkelahian, penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan data, kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Padang, 4% diantaranya pelaku masih berstatus anak-anak. Dengan adanya program Kejaksaan Masuk Sekolah, diharapkan bisa meminimalisasi kenakalan remaja, terutama aksi tawuran yang mengarah ke tindakan pidana. Pertama-tama, kita melakukan kunjungan ke sekolah sekolah. Untuk hari ini secara serentak, ada 6 sekolah di SMP. Dilatar belakangi oleh banyaknya kasus kenakalan remaja terjadi di Padang. Antara lain ada tawuran, ada perbuatan cabul, ada juga pencurian dan kenakalan remaja lah. Nah ini menjadikan perhatian bagi kita, makanya saya amin dari Kejaksaan Negeri Padang, secara intent akan terus ke sekolah-sekolah untuk memberikan macam penyuluhan, kemudian berselaturahmi juga, dan mendekatkan Adi Aksa dengan masyarakat.